Siapakah yang wajib membayar zakat fitrah? Siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah? Pemirsa yang dihormati Allah, zakat fitrah hukumnya adalah fardu'ain. Bagi siapa? Bagi yang memenuhi syarat wajib. Apa syarat wajibnya? Pertama adalah muslim. Jadi ketika dia beragama islam, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Nah, apabila dia kafir, maka tidak harus ditarik zakat fitrah darinya. Ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena zakat fitrah adalah bentuk ibadah, bentuk kurbah. Bentuk pendekatan dari kepada Allah. Sedangkan orang kafir, ibadahnya tidak diterima. Sehingga dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Dia tidak harus amil zakat, tidak wajib untuk menarik zakat dari orang kafir. Karena orang kafir ini dia tidak mukallaf. Artinya dia tidak ibadah. Kalaupun dia beribadah, kalaupun dia membayar zakat fitrah, maka tidak diterima dari Allah. Sehingga tidak usah ditarik sekalian. Lain halnya dengan madhab syafi'i. Di mana mereka tetap mewajibkan zakat kepada orang kafir. Meskipun nanti dibayarkannya kepada kerabatnya yang beragama islam. Ini syarat yang pertama adalah muslim. Yang kedua adalah mampu. Yang kedua adalah mampu. Jadi, bagi orang yang tidak mampu, maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Hanya saja, apa batas mampu di sini. Yang menarik adalah bahwa zakat fitrah berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal ada nisob. Artinya ada batas minimal harta ketika melewati batas itu, maka wajib zakat. Dan angkanya jauh lebih tinggi daripada zakat fitrah. Zakat emas misalnya, orang baru wajib bayar zakat emas itu ketika dia punya emas sebanyak 85 gram. Kalau misalnya 1 gramnya 500 ribu, maka senilai 42 juta 500. Artinya orang kalau belum punya uang sebanyak 42 juta 500, dia belum wajib bayar zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah, ukuran mampunya itu cukup sederhana. Tidak harus punya harta sebanyak nisob, 85 gram emas. Tapi dia cukup dikatakan mampu ketika dia punya kelebihan makanan selain untuk dirinya dan untuk keluarganya pada malam hari dan siang hari, hari raya idul fitri. Maka kalau misalnya sehari-hari dia susah makan. Sehari-hari dia susah makan karena dia miskin misalnya. Tapi kebetulan misalnya pas hari raya dia punya kelebihan makanan. Maka dia tetap wajib untuk membayar zakat fitrah. Meskipun dia miskin, karena pada saat itu dia sudah punya kelebihan makanan. Jadi beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu diwajibkan hanya kepada orang kaya. Dimana dia baru wajib zakat ketika hartanya sudah banyak, sudah mencapai nisob. Tapi kalau zakat fitrah, orang miskin pun bisa wajib bayar zakat fitrah ketika di hari raya dia punya kelebihan makanan selain untuk dirinya dan untuk keluarganya. Artinya kalau misalnya ada orang miskin yang ketika hari raya dia tidak punya makanan sama sekali, maka dia tidak wajib. Tapi kalau orang miskin sehari-hari dia susah makan, tapi kebetulan pada hari raya dia punya makanan kelebihan maka dia tetap wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah itu prinsipnya adalah untuk menzakati badan, untuk menzakati jiwa. Kalau zakat mal itu untuk menzakati harta. Artinya kalau hartanya sedikit tidak wajib bayar zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah adalah untuk menzakati individu. Sehingga orang miskin, anak kecil yang belum punya harta pun asalkan dia beragama Islam, maka dia wajib bayar zakat. Hanya saja anak kecil tidak wajib bayar zakat sendiri. Dia nanti akan dibayarkan zakatnya oleh bapaknya yang menafkahinya. Jadi syarat wajib atau orang yang wajib bayar zakat fitrah syaratnya cuma dua. Nanti ditambah satu dalam pendapat jumhur. Pertama adalah yang penting dia muslim. Dan yang penting yang kedua adalah punya kelebihan makanan pada saat hari raya idul fitri. Dan yang ketiga adalah dia merdeka bukan buddha. Nah ketika dia memenuhi tiga syarat ini, mau dia anak kecil, mau dia sudah dewasa, mau dia miskin atau kaya, kalau sudah memenuhi syarat ketiga ini, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Muslim punya kelebihan makanan pada saat hari raya, kemudian dia merdeka bukan buddha. Maka dia wajib untuk membayar zakat. Hanya saja nanti siapa yang bayarin zakatnya, kalau anak kecil yang belum punya harta dan ditanggung oleh bapaknya, maka yang bayarkan adalah bapaknya. Allah Ta'ala alam bisawab.